Halo ketemu lagi hari ini tanggal 13 Maret 2020 hari Jumat buat teman-teman yang baru ini adalah bacaan umum harian untuk semua zodiac ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate mulai dari Twin Flame Oracle dan kartu yang keluar adalah We are in this together, you turned my world upside down as well jadi kita pernah ngalamin situasi kacau banget kita sampai marah karena situasinya membuat kita harus membuat rencana baru kita tersinggung, kita frustrasi, kita mengekspresikan perasaan tidak suka upside down tuh rasanya seperti itu, kayak dunia kebalik gitu Tapi ya, we are in this together, emang ini adalah situasinya dan sama dia juga, you turned my world upside down as well sama situasinya begini dan kita ngalamin bersama dan mungkin sekarang udah tidak bersama lagi tetapi peristiwa tersebut mungkin membawa trauma atau luka di hatimu tapi dia juga sama oke, kita lanjut yang tiga kartu iya, Clover ini Clover menunjukkan tadi, ini sudah makan asam garam hari ini, kayaknya kita perlu lihat ke belakang apa sih sebenarnya membuat kita berada di sini di rumah kita saat ini kalau kita tidak pernah melewati asam garam ini susah, senangnya mungkin kita juga gak bisa as homey as now merasa paham bahwa ini adalah tempat yang terbaik buat kita di tempat dimana kita kemudian menjadi lebih kuat menjadi lebih menjadi diri kita intinya sih itu oke saya sudah mengambil 4 kartu ditambah 1 advice ya advice-nya juga keluar secara acak posisinya seperti ini ini butterfly oracle cards for life changes ada perubahan saya mengambil sebarannya yang soulmate spread 4, 1, 2, 3, 4 ditambah 1 kartu additional advice kita lihat satu persatu soulmate spread kartu pertamanya adalah tujuan dari hubungan ini welcome the new hubungan ini adalah untuk membawa kita pada situasi yang baru ya kan hubungan yang kemarin barangkali membawa kita pada situasi yang baru dimana kita lebih paham tentang diri kita dan tentang diri dia memang block atau tahanan dalam hubungan ini adalah kita tidak bisa bersama lagi join in angels guidance-nya adalah seeking and finding maka carilah dan temukan untuk kita lebih termotivasi ya dari situasi ini additional advice-nya adalah you are stronger than you know ini gambar beruangnya tadi ya you really are stronger than you know ya kita lihat hari ini bulan ada di Scorpio Scorpio adalah perasaan yang mendalam dan transformasi karena bulan maka transformasinya bukan transformasi yang besar sekali tapi tetap ada perubahan dari cara pandang kita dari informasi yang kita terima yang membuat kita berubah dalam perasaan kita mengubah perasaan kita cara pandang kita cara berpikir kita terhadap apa karena dia langsung oposisi jam 12 dengan Venus maka kita merasa ada yang berubah dalam cara pandang kita terhadap nilai harga dari sesuatu mungkin terhadap hubungan yang tadinya hubungannya tidak kita anggap sebagai sesuatu yang penting mungkin kita di kantor dengan teman ternyata kita baru paham bahwa dia selama ini berupaya menjadi mentor untuk kita sehingga kita tahu caranya keluar dari masalah yang tadinya kita tidak terlalu seneng dengan dia karena dia selalu mengganggu kita setiap saat kita jadi paham bahwa dengan gangguannya itu kita lebih alert lebih waspada terhadap situasi yang mungkin terjadi hal seperti itu dan ini juga bulan ini karena bulan berjalan cepat ini di 12 derajat pada pukul 12 itu ketemu dengan Venus di Uranus tetapi lebih awal lebih pagi berarti sekitar jam 7 jam 8 itu dia harus oposisi dengan Uranus memang ada sesuatu yang terjadi pada pagi harinya yang membuat kita kaget kemudian kita proses siang hari kita baru bisa melihat oh ternyata ini adalah untuk menunjukkan kita seberapa berharganya tingkatannya terhadap diri kita terhadap hubungan ini terhadap orang lain itu yang bisa kita lihat kalau kita perhatikan lebih rinci di sini bulan juga masih terain dengan matahari karena sama-sama di zodiac air jadi memang feeling kita jauh lebih meningkat hari ini dibandingkan cara berpikir walaupun kita investigasi tapi kita tidak hanya menggunakan data tapi juga intuisi kita pengalaman kita ya kematangan kita sextile dengan mars maka kalau kita tidak berhati-hati maka memang energi agresif itu bisa kita ambil sebagai bagian penting tetapi kita bisa melepaskan kalau kita sadar apa yang kita lakukan dan dia square-nya adalah dengan dengan serus square dengan serus iya terkait dengan pekerjaan terkait dengan kecukupan barangkali yang menjadi hak kita itu rasanya kita diambil atau kita harus ngambil bagiannya punya orang lain that's not good ya tapi itulah yang bisa kita lihat dari gambar ini kita lanjut dengan tarotnya ya sesuatu terjadi dan itu bukan hal yang membuat kita bereaksi lonjak-lonjak happy sebaliknya kayaknya kita kaget dan tantangannya adalah kita reaktif langsung ngomong gak pikir panjang sarannya ini adalah hey lihat dulu data memang mungkin kita harus bersihkan data dulu untuk melihat secara lebih cerdas sebenarnya apa mempengaruhi apa jadi gak ngarang gak kemana-mana gitu sehingga fokus pada satu hal dan hasilnya adalah dengan memahami lebih banyak tentang situasi tentang data dengan berbagai alasannya maka kita lebih bisa mengendalikan emosi kita oke kita lihat guiding light lima kartu iya kayaknya di bulan di skorpio kita pakai guiding light what's happen what's happening divine channel situasinya you are a divine channel you work with your guides and angels to deliver messages that assist others and on their spiritual path jadi mungkin informasi datang yang pagi-pagi itu kamu yang nemuin kamu yang ngomong kamu yang reaktif kamu yang yang bingung sendiri challenge-nya adalah sore karena ini challenge maka jangan cepat-cepat berusaha menyelesaikan dari pihakmu saja karena kayaknya apapun yang kau temukan di pagi hari itu lebih rumit daripada yang kau bisa lakukan bisa selesaikan sendiri solusinya adalah a steady night kalau saya melihatnya memang lihat ke atas jadi konsultasikan masalah ini dengan atasanmu atau dengan orang yang lebih punya otoritas lebih punya pengaruh jadi tetap harus ada orang lain yang bisa terlibat dalam situasi ini advice-nya adalah kindred souls you are currently experiencing many changes in your relationships and friendship dan barangkali temuanmu yang di pagi ini bisa sangat berpengaruh pada reaksi mereka secara pribadi maupun pada akhirnya pada hubungan outcome-nya adalah reaching out iya memang hari ini minta bantuan ya time for you to reach out and ask for the help that you need ya kayaknya si pesannya cukup jelas sesuatu terjadi bukan hanya dirimu yang melakukan sesuatu tetapi bisa berpengaruh buat orang banyak dan mungkin orang banyak juga yang melakukan sesuatu tetapi ya you are stronger than you think karena ini kita lihat juga sebelumnya ya ya berarti sebenarnya kita dalam posisi yang paling tidak mampu memberikan informasi tetapi otoritas tetap ada di orang lain kalau kita lihat di depan we are in this together you turn my word upside down ya mungkin upside down itu yang kita bisa hati-hatikan hari ini ya you are stronger than you think oke motivation kita termotivasi untuk mengubah sesuatu wanita indes hari ini semoga membantu salam hati dan sampai jumpa hari ini sampai jumpa